Mau file-nya dong? Belum, bentar. Oke. Akhirnya suaranya jelas banget, takut, Armand. UTS-nya dari mana sampai mana, deh? Ayo dimulai. Belum, tahu. Iya, Armand. Oke, sebentar ya. Makasih. Armand ini udah ada banyaknya. Kok udah dimulai? Belum. Udah di-record. Oh, udah boleh. Iya, udah di-record. Oh, udah. Suara notifan kedengaran nggak? Mbak. Langsung mulai aja, nih. Udah di-record. Oh, ya, udah. Udah pada join semangat, ya? Nad, Nad. Nadia udah ada belum? Nadia. Nadia ada. Oke. Jelas nggak suara aku, guys? Jelas, jelas. Sapsi udah ada ya tadi? Inas, Inas. Inas. Udah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai aja, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jadi, kita dari kelompok delapan ingin mempresentasikan mengenai Arthropoda part 1. Nah, di part 1 ini, itu terdiri dari film Krustasea dan Miriapoda. Next, Val. Kelompok delapan sendiri terdiri dari saya, Nurhanisa Syabania. Kemudian ada Inas. Ada Nadia. Dan Septi. Tadi sebelumnya sudah diberitahu ya, kalau pada part 1 ini, kita akan membahas mengenai Krustasea dan Miriapoda. Nah, Arthropoda itu sendiri, mungkin teman-teman udah tahu artinya itu apa Arthropoda. Arthropoda ini merupakan hewan yang memiliki ciri khas kaki beruas, berbuku-buku, atau bersegmen. Nah, segmen tersebut juga terdapat pada bagian tumbuhnya. Tubuh Arthropoda merupakan simetri bilateral dan tergolong tripoblastik selomata. Bisa di next. Ini merupakan contoh hewan yang masuk ke dalam film Krustasea. Ada lobster, udang, dan kepiting. Next, Val. Kita akan mulai bahas dari karakteristik Krustasea. Yang pertama, tubuh Krustasea terbagi menjadi cefalothorax. Perut dan ekor atau telson sering memiliki karapaks yang memanjang di atas perut dan insang dalam beberapa kelompok karapaks membentuk cangkang kerang seperti katup yang memungkus tubuh. Yang kedua, mereka adalah salah satu Arthropoda dengan dua pasang antena. Kemudian, sebagian besar bermata majemuk yang lebih kecil hanya bermata sederhana. Kemudian, Krustasea menggunakan rahang seperti rahang. Jadi, rahangnya ini berbentuk seperti rahang, tapi bukan rahang. Sebagai struktur makan utama, yaitu Maxile dan Maxilipets. Nah, si Maxile sama Maxilipets ini berfungsi untuk membantu memasukkan makanan ke dalam mulut si Krustasea ini. Kemudian, yang kelima, pada abdomen biasanya dengan pasangan pelengkap bersendi pada sebagian besar segmen mereka. Umumnya memiliki banyak pasang pelengkap berkisar dari 3 sampai 50 pasang anggota badan. Badan banyak yang pelengkap biramaus. Jadi, biramaus ini artinya itu cabang atau berpasang gitu. Bukan kalau uniramaus itu dia cuma satu doang, kalau biramaus itu dia bercabang. Jadi, pasang-pasang anggotanya ini bercabang. Maksudnya gitu. Next. Next, Val. Selanjutnya adalah morfologi. Tubuh Krustasea tertutup dengan kutikula yang disekreasikan terdiri dari kitin, protein, dan bahan berkapur. Memiliki dua pasang antena. Sedangkan, semua artropoda lainnya memiliki satu pasang atau tidak sama sekali. Jadi, hanya pada film Krustasea saja yang memiliki dua pasang antena. Kemudian, memiliki biramaus yang biramaus pelengkap yang masing-masing terdiri dari yang pertama ada segmen basal yang disebut juga protopodit dengan dua rami atau proses distal yang memberikan embel-embel bentuk Y terpasang. Kemudian, ada ramus medial adalah endopodit dan yang ketiga ada ramus lateral atau eksopodit. Selanjutnya, pada bagian kepala terdapat beberapa alat mulut terdiri dari dua pasang antena, satu pasang mandibula untuk menggigit mangsanya, satu pasang maksila, dan satu pasang maksilipet. Nah, maksila sama maksilipet ini berfungsi untuk menyaring makanan dan menghantarkan makanan ke mulut. Alat gerak berupa kaki satu pasang setiap ruas pada abdomen dan berfungsi untuk berenang, merangkak, dan menempel di dasar perairan. Next. Nah, ini gambar dari lobster ya. Salah satu contoh hewan krustasea. Di sini bisa terlihat antenanya itu, dia ada dua pasang. Berarti kalau dua pasang itu kan ada empat jumlahnya. Eh, ya. Terus, di sini, sebenarnya sebelumnya ada gambar yang memperlihatkan si maksilipetnya itu, cuma sepertinya terhapus. Mohon maaf, nanti bisa di-share ya gambarnya. Terus, dia terdiri dari itu kaki-kaki perenangnya yang namanya swimmerets itu, dia itu berfungsi sebagai kaki-kaki perenang. Terus, ada kaki-kaki yang buat jalan itu ada ada satu, dua, tiga, empat. Ada empat pasang yang jumlahnya ada delapan. Next. Ya, mungkin bisa dijelaskan dengan teman saya, Nadia. Baik, selanjutnya ada habitat dari krustasea ini. Nasur film krustasea ini, habitatnya di air tawar dan air laut. Krustasea ini sangat berlimpah di lautan, danau, dan sungai. Tolong zooplankton yang menjadi sumber makanan untuk ikan. Next. Nah, filogeninnya itu bisa dilihat di gambar, kan, subfilm krustasea ini memiliki kelas-kelas ikan. Nah, untuk kelas ostrakoda, mistakokarida, bansiura, dan pentasamida itu memiliki hubungan monofilatik, dan dapat digelompokkan dalam satu klat yang bernama oligostraca. Nah, kemudian untuk kelas remepedia dan cepalokarida itu memiliki hubungan monofilatik, dan dapat digelompokkan menjadi satu klat yang bernama senokarida. Nah, untuk kelas bransiopoda, kopevoda, terus tekostraca, dan malakostraca itu memiliki hubungan monofilatik, dan dapat digelompokkan dalam satu klat yang bernama fericrustasea. Nah, kelas-kelas dari krustasea ini berpolifilatik dengan heksapoda, dan dapat digelompokkan dalam satu klat yang disebut dengan pancrustasea. Heksapoda terpisah dengan krustasea ini karena memiliki perbedaan ciri, tetapi masih dalam satu film yang sama. Selanjutnya ada sistem respirasi pada krustasea. Sama dengan hewan akuatis lainnya, krustasea ini berlepas dengan insang. Penafasan pada krustasea ini dibagi menjadi dua tahap. Yang pertama fase inspirasi, dan kedua fase ekspirasi. Nah, fase inspirasi ini dimulai ketika air masuk lewat posterior ventral harapaks tadi kan. Nah, udah gitu air masuk ke brankial. Nah, di brankial itu merupakan ruang antara lamela-lamela insang. Di situ banyak pembuluh darah, dan di situ juga terjadi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida secara difusi. Nah, sedangkan fase ekspirasinya itu dimulai ketika karbon dioksida akan keluar ke arah berlawanan melalui mulut. Selanjutnya adalah sistem ekskresi. Ekskresinya itu disebut dengan kelenjar hijau. Nah, kalau teman-teman pernah mupas udang, yang di bagian kepalanya itu kan kayak ada cairan-cairan hijau gitu ya. Nah, itu tuh disebutnya kelenjar hijau. Nah, kelenjar hijau ini terletak di bagian bawah kepala atau lebih tepatnya di anterior esophagus. Nah, kelenjar hijau ini terdiri dari glandular, vesiko urinaria, dan saluran yang berujung pada suatu lubang yang terletak di bawah antena yang disebut dengan kelenjar maksila. Nah, lebih dari 90 persen hasil ekskresi dari krusta saya ini berupa nitrogen dalam bentuk amonia. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Maaf. Ya, jadi selanjutnya itu adalah sistem pencernaan dari krustasea. Mohon maaf tadi mic-nya ke off. Jadi, sistem krustasea ini merupakan sistem pencernaan yang kompleks. Pertama itu makanannya itu masuk lewat mulut, kemudian kerongkongan, lambung, usus, dan pada akhirnya akan dikeluarkan sisa-sisa dari pencernaannya itu lewat anus. Next. Ya, makanan dari krustasea atau udang ini terutama merupakan hewan-hewan akuatis yang kecil-kecil, tetapi juga bahan organis busuk. Jadi, dia makan hewan-hewan yang kecil-kecil dan juga bahan organis busuk. Kemudian, di mulutnya ini dikelilingi oleh beberapa pasang alat tambahan. Biasanya disebut alat-alat mulut. Nah, alat-alat mulut itu yang sebelumnya sudah disebutkan, yaitu maksilipat sama maksila itu. Kemudian, lambungnya ini terdiri dari bagian kardiak dan bagian pylorik. Lambung kardiak ini mengandung alat-alat penggarus makanan. Kemudian, kelenjar digestia atau kelenjar hepatik mengeluarkan sekret enzimatis ke dalam lambung pylorik. Next. Selanjutnya adalah sistem reproduksi. Sistem reproduksinya ini bersifat diesis atau berkelamin satu. Pembuahannya terjadi secara eksternal. Telur menetas menjadi larva yang sangat kecil, berkaki tiga pasang dan bersilia. Alat kelamin betina terdapat pada pasangan kaki tiga, sedangkan alat kelamin jantan terdapat pada pasangan kaki kelima. Selanjutnya adalah sistem reproduksi. Selanjutnya adalah sistem reproduksi. Selepas ini adalah sistem reproduksi. Lalu, kita bisa lihat dari alat kelamin jantan terdapat pada pasangan kaki tiga, ada di dalam tangan terdapat pada pasangan kaki. jalan kelima, nah ini kan 1, 2, 3, 4, 5, nah ini kan kaki kelima ya yang ada nomor satunya itu yang ditunjuk itu itu tuh alat kelamin jantannya, kemudian yang alat kelamin betina itu terdapat pada kaki pasang yang ketiga berarti yang ditunjuk yang ditunjuk nomor 2 sama nomor 3 nah itu merupakan alat kelamin dari betina bisa di next ini merupakan deskripsi dari apa namanya ya proses reproduksinya jadi tes-tes melepaskan sperma ke dalam ductus spermatikus kemudian diteruskan ke pori-pori yang terdapat di dasar pasangan kaki untuk berjalan yang kelima jadi si tes-tesnya ini melepaskan spermanya itu tuh yang pas dipasang kaki yang kelima itu yang ada alat kelaminnya itu nah terus oviduk melepaskan telur dari ovarium ke lubang-lubang pada dasar pasangan kaki untuk berjalan stadium embryonal diselesaikan ketika telur masih bertaut dengan swimmerate swimmerate nah swimmerate swimmeratnya ini kaki-kaki kaki-kaki yang buat berenang jadi telurnya itu taruh di swimmerate-swimmerate itu pas di stadium embryonal berarti kan dia udah pembuahan udah terjadi pembuahan eh nah terus larvanya ini menetas menetasnya itu tuh pas si telur-telurnya ini masih bertaut di swimmerate-swimmerate itu nah menetasnya itu tuh untuk beberapa lama gitu jadi sampai jadi si telurnya itu bertaut di swimmerate-swimmerate itu sampai menetas gitu yang sebelah kiri itu gambar dari contohnya itu ya itu yang bulet-bulet itu merupakan telur dari lobster bisa di next reproduksi utama dari krustasea ini secara seksual namun beberapa parasit dan sebagian besar teritip yang sulit menemukan pasangan bersifat hemaprodit simultan atau menjadi jantan dan betina pada waktu yang bersamaan beberapa krustasea berganti jenis kelamin ketika mereka semakin tua banyak krustasea menunjukkan tingkah laku bersaing memikat pasangannya dan yang jantan bertarung untuk mendapat peluang kawin satu-satunya reproduksi aseksual berlangsung secara partenogenesis yaitu berkembang dari telur yang tidak dibuahi namun ini sangat jarang terjadi pada krustasea next ya ini merupakan gambar dari daur hidup salah satu contoh hewan krustasea yaitu udang nah jadi yang pertama itu tahapan pertama jadi tiap tahap dari daur hidup ini mempunyai habitat yang berbeda-beda nah pertama ini si udang dewasa dia itu ada di perairan laut yang relatif dalam untuk melakukan pembuahan kemudian dia akan bertelur nah telurnya ini nanti kan tetap ada di swimmerite swimmerite yang itu ya sampai dia menetas nah kemudian menetas setelah menetas dia itu akan menjadi naupilus ya planktonis nah planktonis naupilus planktois nah planktois ini itu dia ter rapung-rapung terbawa arus terbawa arus sampai dia itu menuju ke perairan yang lebih dangkal dari tempat dia menetas jadi dia itu menuju ke daratan atau ke pantai atau ke muara sungai nah kemudian ketika dia menuju ke daratan itu dia terus-menerus tumbuhkan tumbuh menjadi protozoea protozoea kemudian misis lalu dia berubah lagi menjadi poslarva kemudian dia berubah menjadi iwana nah ketika dia ingin berubah menjadi udang muda dia ini akan berpindah kembali ke perairan yang relatif lebih dalam untuk melakukan pembuahan kemudian bertelur dan seterusnya seperti itu siklusnya ya boleh di next selanjutnya meriapoda akan dijelaskan oleh teman saya Septi dan Inas terdengar 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 tidak jelas terdengar terdengar sudah terdengar terdengar next next file selanjutnya ini ada filogeni dari miriapoda nah disini dari clodogram ini menunjukkan kalau miriapoda itu adalah monopiletic dari mandibulata dimana dia ini parapiletic dengan pancrustacea yang terdiri dari crustacea dan hexapoda nah dari clodogram ini juga menunjukkan kalau miriapoda itu bersaudara dengan seliserata monopiletic miriapoda ini ditandain dengan tidak adanya mata median pada miriapoda dan tidak adanya struktur tulang rusuk lateral pada miriapoda next pal nah ini penjelasan yang tadi telah saya jelaskan bisa di next pal nah ini selanjutnya ada kelas dari miriapoda itu ada diplopoda pauropoda silopoda dan simpila next nah karakteristik dari miriapoda ini dia itu miriapoda berasal dari bahasa miria yang berarti banyak dan podos yang berarti kaki jadi miriapoda ini adalah hewan yang berkaki banyak nah totalnya ini sekitar 16.000 spesies dia itu memiliki tubuh yang memanjang dengan banyak segmen dan sepasang antena yang memberikan input sensorik nah matanya berbentuk oseli atau mata tunggal dan beberapa bahkan tidak memiliki bahkan beberapa tidak memiliki mata kemudian tubuhnya itu terdiri dari kepala dan abdomen atau perut habitatnya di daerah yang lembab di bawah daun batu atau tumpukan kayu next nah ini tadi habitat dari miriapoda dia itu banyak dijumpai di daerah tropis dan terutama di tempat yang lembab seperti di bawah batu dan tempat yang banyak mengandung sampah jadi next ya selanjutnya akan dijelaskan oleh Inas baik apakah suara saya terdengar 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 selanjutnya adalah karakteristik chiopoda chiopoda adalah ordo dari anggota film antropoda kelas miriapoda tubuhnya yang bersegmen ini memiliki satu pasang kaki di setiap segmennya memiliki venom gland atau kelanjar racun yang berada di bagian kepala yang dapat melupakan mangsanya dan membantu mempertahankan diri merupakan predator yang biasanya berburu di malam hari dan berjalan sangat cepat dan mincah selanjutnya ini adalah contoh spesies dari chiopoda yaitu stugera coleprata yang biasa disebut dengan kelabang rumah karena sering terlihat di kamar mandi dan ruang bawah tanah yang mbak nah disini di foto ini kelabang ini sedang memangsakan coak dengan taring bisanya yang mengirimkan racun untuk membunuh yang ada di lingkaran sebelah kiri dan yang karena sebelah kanan itu kakinya yang dapat memegang kaki kecoak selanjutnya kalau ini adalah spesies dari scolopendra gigantea yang merupakan lipan terbesar di dunia dengan panjang hingga 30 cm selanjut karakteristik dari diplopoda atau kita sering kenal dengan kaki seribu memiliki dua pasang kaki di setiap segmennya diplopoda lebih banyak kaki daripada kelompok ordo lainnya terlepas dari namanya meliopoda tidak memiliki seribu kaki padahal umumnya hewan ini memiliki sekitar 400 kaki dengan rekor 750 kaki umumnya berbentuk silindris namun beberapa memiliki tubuh yang pipih berbeda dengan celopoda diplopoda ini tertutup dan lebih suka bersembunyi dari predator diplopoda tidak memiliki venom gland atau keleja racun sehingga tidak menimbulkan bahaya nyata bagi manusia tidak seaktif celopoda diplopoda ini berjalan lebih lambat gerakan anggun tidak menggeliat seperti celopoda namun memiliki kemampuan penggalian yang kuat next mereka lebih suka di tempat gelap dan lembab di bawah batang kayu atau batu kebanyakan diplopoda adalah detrifora beberapa herbivora dengan memakan serasa daun atau detritus dan sedikit yang carnivora mekanisme pertahanan utamanya yaitu dengan meringkuk menjadi gulungan yang rapat banyak juga diplopoda yang melindungi diri dari pemangsaan dengan menghasilkan hidrogen cyanida dari kelenjar repugnetorial yang dapat mengusir hewan lain dan ditepatkan di sepanjang tubuh next karakteristik dari simpila memiliki tubuh seperti cilopoda berukuran kecil dan beberapa mikroskopis tidak memiliki mata tubuhnya lunak dan tembus cahaya dan merupakan pelari yang cepat tidak memiliki taring racun seperti cilopoda simpila ini umumnya merupakan hewan herbivora yang memakan tumbuh-tumbuhan yang membusuk dan detritus mereka hidup di humus jamur daun dan puing-puing seringkali hidup sebagai hama selanjutnya selanjutnya adalah pauropoda kelompok meriapoda ini bertubuh lunak berukuran kecil sekitar 0,5 sampai 2 mm meskipun tersebar luas pauropoda adalah meriapoda yang paling tidak terkenal mereka hidup di tanah yang lembab serasa daun atau vegetasi yang membusuk dan di bawah kulit kayu dan puing-puing memiliki warna yang sangat pucat dia ini takut cahaya tidak memiliki mata maupun hati namun ada rambut sensorik panjang yang terletak di seluruh tubuh segmen setiap kali berganti kulit mereka akan menumbuhkan sepasang kaki pauropoda dewasa dan memakan jamur dan rambut akar tanaman selanjutnya selanjutnya morfologi dari miriapoda ini ini dari ordo miriapoda yang A itu simpila yang B itu pauropoda yang C itu cilopoda yang D itu diplopoda lanjut cilopoda memiliki tubuh yang pipih memungkinkan untuk masuk ke dalam celah dan membuat dan membuatnya berjalan sangat cepat ada sepasang antena panjang sepasang rangang bawah satu atau dua pasang rangang atas dan sepasang mata yang merupakan oseli atau mata tunggal tubuh cilopoda dapat terdiri dari beberapa segmen hingga 177 segmen setiap segmen kecuali di belakang kepala dan dua yang terakhir di tubuh memiliki sepasang kaki yang di kaki pertama itu termodifikasi menjadi sebuah penjepit yang disebut dengan forciples yang digunakan untuk menangkap mangsa menyuntikkan racun dan memegang mangsa yang ditangkap sangatannya menimbulkan bengkak dan rasa sakit sedangkan modifikasi untuk segmen anus atau segmen yang terakhir adalah sepasang kaki anal yang biasanya lebih panjang dari kaki yang lain yang dapat berfungsi sebagai pertahanan agresi bergantung pada spesiesnya fungsi utamanya itu sebagai sensory kilopoda ini memiliki jumlah pasang kaki yang selalu ganjil next ini adalah foto dari morfologi kilopoda selanjutnya morfologi diplopoda berbentuk silindris beberapa agak pipi dengan kerangka luar yang keras tubuhnya dibentuk oleh 25 hingga 100 segmen dada pendek mereka lebih dari 4 segmen masing-masing memiliki sepasang kaki lalu berikutnya setiap segmen perutnya memiliki 2 pasang jadi 4 segmen yang awal itu ada sepasang kaki terus selanjutnya itu ada 2 pasang per segmen kerangka eksternalnya diperkuat dengan kalsium karbonat pada bagian kepala memiliki masing-masing antena yang pendek paksila dan mandibul cilopoda tidak memiliki cakar beracun karenanya hewan ini bersifat herbipora atau pemakan sisar lorisma lanjut simpila berukuran kecil dan memiliki tubuh seperti cilopoda mereka bertubuh lunak dan memanjang simpila tidak memiliki mata tetapi memiliki lubang sensorik di atas eh di dasar antena tubuhnya tanpa pigment oleh karena itu umumnya berwarna putih susu dan tembus cahaya pada bagian kepalanya terdapat antena panjang tidak bercabang dan tersegmentasi sebagai alat indera terdapat pelengkap berpasangan pada segmen paling belakang disebut dengan sersi yang berfungsi sebagai organ sensorik tetapi beberapa berfungsi sebagai senjata penjepit atau sebagai organ kopulasi lanjut morfologi dari poropoda berbentuk silindris berukuran kecil tubuhnya pucat biasanya berwarna putih dan kecoklatan tubuh dan kakinya tersegmentasi memiliki 11 segmen 9 pasang kaki telanjang segmen 1 dan segmen 11 ini tidak mempunyai kaki tidak memiliki mata memiliki antena bercabang panjang dan tersegmentasi poropoda memiliki rambut sensorik panjang yang terletak di seluruh tubuh segmen yang dapat mendeteksi cahaya karena power poda ini takut terhadap cahaya dan akan berusaha menjauhkan diri dari cahaya bisa di next selanjutnya sistem reproduksi reproduksi dari cilopoda tidak melibatkan kopulasi mediopoda jantan meninggalkan sperma untuk diambil oleh betina seringkali sang jantan menarik perhatian betina untuk membujuk sang betina agar menelan spermanya atau jantan mengetuk dan atau memegangi kaki belakang betina untuk memandu betina ke spermanya beberapa cilopoda bertelur dan lainnya vivipar jumlah terur yang dihasilkan berkisar antara 10 sampai 50 foto yang di sebelah kanan itu adalah cilopoda yang sedang bertelur dan di bawahnya itu dia sedang menjaga telur-telurnya untuk diplopoda jantan memiliki sepasang kaki yang dimodifikasi yang disebut dengan gonopoda yang digunakan sebagai organ kopulasi telikus mentransfer sperma ke betina selama kopulasi nah gonopoda ini ada di gambar yang bawah lokasi gonopoda berbeda antar kelompok sebagian besar spesies berada pada segmen bodi yang ketujuh kopulasi dapat didahuli oleh perilaku jantan seperti mengetuk dengan antena berjalan di sepanjang kugung betina menawarkan sekresi kelenjar yang dapat dimakan atau serigulasi yaitu tindakan menghasilkan suara dengan menggesekkan bagian tubuh tertentu pada hewan lanjut saat berkopulasi jantan memposisikan segmen ketujuhnya di depan segmen ketiga betina dan dapat memasukkan gonopodanya seperti pada gambar yang di bawah setelah diplopoda berkopulasi betina bertelur di dalam sarang dan menjaganya betina bertelur dari 10 hingga 300 telur sekaligus tergantung pada spesiesnya lanjut lanjutnya simpila bukaan alat kelaminnya berada di segmen tubuh keempat tidak melibatkan kopulasi karena simpila tidak memiliki organ seks internal eksternal jantan menyimpan 150 hingga 450 peker sperma atau biasa disebut sperma topor betina akan mengambil dengan mulut dan menyimpan sperma di kantung khusus untuk menyimpan sperma ketika tiba waktunya untuk fertilisasi simpila betina ini akan menempelkan telur ke lumut dan menyebarkan sperma di telur dengan menjilatnya lanjut untuk pauropoda organ reproduksi terletak di bagian depan bagian depan tubuh pada segmen ketiga jantan menyimpan paket sperma di tanah yang digunakan betina untuk mengambil diri dengan membawa sperma ke dalam lubang genitalnya pauropoda dilahirkan dengan tiga pasang kaki tetapi jumlah itu terus meningkat setiap berganti kulit sehingga spesies dewasa dapat memiliki sembilan hingga sebelas kaki ada satu pengucualian untuk salah satu spesies dari pauropoda karena tidak ditemukan jantan karena itu mereka bereproduksi secara aseksual yang disebut dengan partenogenesis partenogenesis ini ini adalah bentuk reproduksi seksual dimana betina memproduksi sel telur yang berkembang tanpa melalui proses fertilisasi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya safety selanjutnya ada sistem pencernaan sistem pencernaan dari meriokodinya khususnya mengalir dari mulut ke anus dimana sistem pencernaan ini berbentuk terhubung sederhana untuk masing-masing kelasnya ada silapoda itu memiliki paring dan kerongkong yang mewakili sebagian besar panjang untuk khusus sedangkan untuk diplopoda terdiri dari mikdun kemudian diplopoda juga memiliki kelenjar budah yang berhubungan dengan rongga mulut dan sedangkan silapoda itu memiliki berbagai macam kelenjar yang berhubungan dengan paring dan kerongkongan diplopoda memiliki lapisan jaringan yang mengelilingi usus tengah yang memiliki penyimpanan energi seperti glikogen dan hifat detoksifikasi next nah disini ada selanjutnya ada sistem respirasi di sistem respirasi ini umumnya miriopoda itu memiliki organ pernafasan berupa satu pasang rakyat berspirakel yang terletak di kanan kiri setiap ruas kecuali pada diplopoda terdapat dua pasang tiap ruasnya ini diplopoda contohnya lipan dia terdapat dua pasang trachea berspirakl nah pertukaran gasnya ini terjadi melalui trachea yang mengirimkan oksigen langsung ke jaringan jadi trachea terbuka langsung ke lingkungan melalui spirakel di exoskeleton terus kebanyakan dari miriopoda ini spirakel tidak dapat ditutup jadi hal ini sangat menghambat konservasi air dan mengakibatkan keharusan untuk tetap melihara lingkungan yang lembab jadi karena spirakel tidak dapat ditutup miriopoda ini harus tetap berada dalam lingkungan yang lembab agar dia tetap dapat melakukan sistem respirasi dengan lancar next novel nah selanjutnya ada sistem ekskresi ekskresinya itu berupa dua pasang pembuluh malpigi yang bertugas mengeluarkan cairan yang mengandung unsur nitrogen disini ada gambarnya jadi malpiginya itu yang lebih kecil kayak melingkar melingkar gitu untuk yang gambar putih ini mikdut malpigi tubeless jadi sistem ekskresinya ini diolah di malpigi tubalus kemudian akan dikeluarkan melalui anus jadi anusnya itu sebagai sistem pengeluaran sistem ekskresi dan juga sistem pencanaan dia ada double kerja gitu ya mengeluarkan dua sisa metabolusnya dari ekskresi dan sistem pencanaan next sekian presentasi dari kelompok delapan kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum terima kasih baik terima kasih atas pemaparannya kelompok delapan selanjutnya mungkin sebelum kita berpindah ke website kuder ada tambahan dari pak hanung anong terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih nunggu apa nih pada diam semua pak hanung ada tambahan pak hanung nunggu apa kan ada tambahan pak hanung nunggu apa nunggu pertanyaan nunggu ada tambahan tidak pak hanung pak hanung pak hanung pak hanung pak hanung saya nunggu kalian nunggu saya rupanya harus komunikasi diskusi diskusi dulu di sini kuatanya masih cukup kan kalau ada nunggu ya di gudar di gudar di gudar di gudar Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Nisa, atas pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, apakah suara saya terdengar? Tengar, mungkin saya tidak tahu ya tadi apakah sama dengan pertanyaan bayi atau enggak, tapi saya mau tanya. Itu untuk yang diplodipoda, itu kan di PPT tulisannya ada hidrogensianida dari kelenjar repugnatorial itu. Nah, bisa dijelaskan enggak teman-teman mekanismenya bagaimana dan apa yang nge-trigger diplodia itu untuk menghasilkan kelenjar itu. Apakah pertanyaan saya jelas teman-teman? Terima kasih. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Atau Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya Fadila, izin bertanya. Tadi pada, eh sebelumnya apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar jelas. Terdengar jelas. Ya, jadi tadi kalau saya salah dengar dan tidak salah lihat, itu tadi Nur mengenai reproduksi krustasea, ya kan? Terus abis itu ada gambar. Nah, pas di gambarnya itu, saya kasih tahu gitu organisasi yang benar sama jantan. Tapi anehnya yang saya bingungkan, Kalau jantan, kalau jantan, lubang kelaminnya di kaki kelima, jantan memang memiliki lubang kelamin. Itu yang saya tanyakan. Maaf Fadila, putus-putus. Halo Fadila. Ya, ya sudah. Maaf, putus-putus. Iya. Halo. Halo, iya. Terima kasih, Fadila. Halo, iya. Tes, apakah masih putus-putus? Tidak, Fadila. Jelas, Fad. Jelas. Sudah, ngomong aja ya. Jadi, pada saat presentasi tadi, kalau saya tidak salah dengar dan tidak salah lihat, Nur itu menjelaskan mengenai reproduksi dari krustasea, betul? Nah, lalu yang saya tanya, Fad, di PPT itu, Di PPT itu, reproduksi dari krustasea itu, Untung betina, Saya pakai, iya Pak. Saya tuliskan masih pakai G2, G2 masih itu. Oh, ini namanya, oh iya Pak. Gak ada, bercanda ya. Oh, bercanda ya, saya kira beneran Pak. Lanjut, lanjut, lanjut. Jadi, tadi Nur, Mas kan tentang produk dari krustasea, Tentanya itu, pada lobster, ya kan? Artinanya itu, Dan benitalnya itu merupakan lubang kelamin di kaki ketiga, Sedangkan, Data-data jantan, katanya memiliki lubang kelamin di kaki kelima. Yang saya tanyakan, Apakah benar jantannya itu memiliki lubang kelamin? Karena, Lubang kelamin itu kan berarti, Makan yang punya. Saya mohon kejelasan saja, Apakah kita pahami. Fadilah, mohon maaf sebelumnya. Iya. Di saya, suaranya putus-putus. Mungkin dari teman-teman lain, Apakah ada yang terdengar lebih jelas? Bisa disampaikan kembali? Atau lewat chat saja nih, Fad? Fadilah bisa lewat chat saja, Fad. Iya, soalnya putus-putus lagi. Maaf ya, Fadilah. Tulis di chat saja. Iya, tidak apa-apa. Iya, baik, Pak. Nur, Saya ingin menyampaikan pertanyaan dari Zaki, boleh? Boleh. Boleh. Oh iya, sebelumnya? Sebelumnya, sebelum disampaikan, ini pertanyaan terakhir ya, soalnya sudah ada enam pertanyaan yang terkumpul. Terima kasih. Baik, saya izin menyampaikan pertanyaan dari Muhammad Zaki. Pertanyaannya adalah, pada miryapoda ada sepasang antena yang memberikan input sensorik. Nah, bisa dijelaskan bagaimana mekanismenya? Apakah pertanyaannya jelas, teman-teman? Jelas, Tata. Baik, sekian dengan pertanyaan dari Zaki. Terima kasih, Tata. Ya, terima kasih. Sudah full ya pertanyaannya? Iya, sudah full. Iya, sudah full. Nanti kalau ada waktu lagi, mungkin bisa disampaikan lagi pertanyaannya. Oke. Untuk jawabannya, kita kelompok 8, kita cari dulu ya, dikip dulu. Nanti mungkin bisa dijelaskan di kudar untuk jawabannya. Baik, Nur. Berarti ini langsung ke kudar ya, Nur? Apa gimana, Noval? Halo, Pak. Pak Hanum. Ya, kenapa? Untuk jawabannya, kelompok 8 jawabannya dikudar ya, Pak. Soalnya mau disecari dulu untuk sekarang. Ya, dikudar. Lanjut ke kudar aja atau ada tambahan dari Pak Hanum mengenai materi hari ini? Saya ngomongkan Noval mungkin di waktu untuk review ya. Jadi karena ngomong vlog ini kan harus ada gambar vlog ini. Dan itu bisa satu jam nanti kalau sekarang haco waktunya. Karena untuk diskusi dulu, nanti review sekalian. Berarti nanti ada waktu khusus ya, Pak Hanum, buat review ya. Halo, Pak. Pak Hanum. Pak Hanum. Halo, Pak. ya bagaimana tadi Naufal bertanya Pak tadi Naufal bertanya untuk sesi reviewnya itu ada waktu khusus tersendiri atau bagaimana Pak ya waktu sendirilah satu pertemuan dari Zeeblogin baik untuk hari Selasa minggu depan kita isi buat review untuk UTS ya Pak ya Selasa minggu depan untuk review kan mungkin gak mungkin materi semua awal dari satu tes mungkin ada dua kali UTS dari saya dipecah materinya nah untuk review mungkin saya tersebut dari awal terus untuk BANUTS untuk Artoproda nanti review tersendiri baru tes kedua seperti itu baik ya 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 baik Pak selamat menikmati oke sekarang baik Pak baik Pak terima kasih Pak Hanum dan juga kelompok 8 mungkin dunia nanti diakhiri kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih